Intro Intro Pondok pesantren Baitul Asliyah adalah pondok pesantren awalnya untuk anak yatim, piatu, dan duapa kami membuka kesempatan untuk para anak yatim, piatu, dan duapa untuk belajar menghafal Al-Quran dan sekolah di Pondok pesantren Tafiz Baitul Asliyah Cikahuripan Sicalengka di Pondok pesantren Tafiz Baitul Asliyah Cikahuripan Sicalengka kami mengajarkan ilmu agama baik Kitab Kuning Tafizul Quran dan juga untuk program-program sekolah secara umum dari tingkat TK, SD, SMP, dan SMA keunggulan dari Pondok pesantren Tafiz Baitul Asliyah Cikahuripan Sicalengka yang pertama adalah kami mengajarkan untuk senantiasa berahlakul karima putra putri kami santriwan santriwati kami betul-betul diajarkan yaitu dengan pengajaran yang tidak ada kekerasan tidak ada bentakan dan tidak ada hal-hal yang tidak baik betul-betul kita ajarkan sesuai dengan sunnah rasul kemudian yang kedua anak-anak kami kami ajarkan selain menjadi para penghafal Al-Quran juga life skill mereka kita ajarkan untuk santri putri kita ajarkan mereka memasak mereka membuat kue mereka untuk menjahit dan juga yang lain-lainnya yang bisa nanti menjadikan bagian untuk bekal ketika mereka beres selesai di pondok pesantrian Tafiz Baitul Asliyah dan juga kita ajarkan mereka olahraga sunnah yaitu berkuda memana dan berenang dan kami pun alhamdulillah untuk santri putra kami pun mengajarkan life skill untuk mereka bekal untuk mereka di masa yang akan datang dalam metode hafalan Al-Quran sebetulnya banyak metode yang bisa dilakukan oleh kita sebagai seorang guru cuman yang saya berikan kepada anak di pondok pesantrian Tafiz Baitul Asliyah ini ialah tentang takrir yakni hafal sambil muroja'ah yakni kita memberikan hafalan satu halaman kemudian memberikan muroja'ah satu halaman sehingga apa yang dihafalkan oleh anak tidak lupa apa yang dihafalkan kemarin Alhamdulillah berada disini di pondok pesantrian ini saya mendapat banyak ilmu dan teman-teman yang baik yang penyayang kemudian guru-guru yang hebat juga pengalaman saya disini ada banyak banyak yang menyenangkan ada yang suka ada juga yang duka pengalaman disini membuat saya banyak belajar tentang ilmu ilmu yang belum saya ketahui di rumah dan kemudian belajar disini juga membuat saya memiliki banyak pengalaman kehidupan Alhamdulillah pengalaman yang saya dapat dari pondok pesantrian Bayatul Aslih ini yaitu berwarna-warni ketika saya mengalami mengajar anak usia SMP SMA itu sudah masanya beranjak dewasa jadi pengalaman saya yaitu ketika menangani anak seusia mereka yaitu harus dengan kesabaran apa ya ketekunan dalam memegang anak jadi tidak bisa ketika kita menasehati anak yang belum bisa dengan kekerasan ataupun nada tinggi jadi harus misalkan ada anak yang bermasalah yaitu face to face dalam menangani anak jadi kegiatan keseharian kita itu disini dibangunkan jam 3 subuh itu kita sholat tahajud berjemaah terus sudah gitu kita tadarus terus halako kita itu ngaji terus sampai jam 7 nah sudah itu kegiatan kayak sepiket makan kayak gitu sampai jam 8 terus jam 8 kita halako lagi sampai jam 10 jam 10 itu dikasih waktu istirahat untuk tidur sampai jam 11 nah jam 11 sampai zuhur itu kita tadarus bersama untuk menunggu waktu azan nah ketika azan kita sholat duhur berjemaah lalu istirahat lagi sampai jam sampai jam 2 nah jam 2 itu lanjut halako halako ngaji sampai jam 3 lalu sudah itu kita istirahat lagi disambung lagi jam setengah 6 kita zikir bersama lalu membaca asmal husna lalu setelah itu kita sholat maghrib udah itu ke makan terus udah itu ke sholat isya terus udah sholat isya kita kegiatan lagi ngaji halako seperti biasa sampai jam 9 mudah-mudahan kita bisa menjadi ahli surah ahli ibadah alhamdulillah jadi lebih baik jadi nurut saya dulu gak nurut sama orang tua sekarang jadi disini belajar 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 adab kepada orang tua adab kepada sesama kepada teman jadi saya lebih tahu sekarang ya harapan saya disini ya pengen jadi ahli ilmu dan ahli ibadah dan semoga saya bisa kelak nanti ngasih mahkota ke ibu kami memberikan kesempatan untuk para pejuang Quran yang mau bergabung dengan pondok pesantren Tafiz Bayitul Asliya Cikauripan Cicalengka dengan dua jalur yaitu jalur beasiswa untuk anak yatim piatu dan dua apa yang tidak mampu itu gratis total dan juga untuk jalur umum silahkan bagi yang akan bergabung bisa langsung mendaftar ke pondok pesantren Tafiz Bayitul Asliya bisa langsung datang ke Cicalengka ataupun melalui website kami dan juga media online kami Jezak kemuliaan kasih rawan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa